Hai guys selamat datang di channel aku, perkenalkan nama aku Eka dan terima kasih buat kamu yang udah klik video ini Nah kalau kalian pernah mendengar atau sering mendengar pesawat hilang atau kapal-kapal hilang gitu di segitiga bermuda Maka hari ini aku akan membahas juga yang kayak semacam segitiga bermuda gitu Tapi ini berada di tengah-tengah hutan Yaitu segitiga Bennington Yaitu merupakan sebuah hutan yang berada di sekitaran gunung Glastonbury di daerah Bennington Country di Fairmont Kenapa disebut segitiga Bennington? Karena banyaknya misteri orang hilang di hutan tersebut pada tahun 1945 hingga 1950 Terdapat lima misteri orang hilang pada tahun itu Mungkin hingga kini jejaknya tidak pernah ditemukan Dan langsung aja kita mulai di kasus pertama Ini terjadi pada tahun 1945 Pada hari itu di tahun 1945 Seorang sipir hutan bernama Midi Rifford Sedang mendaki hutan tersebut bersama dengan empat orang lainnya Dan pada waktu itu Midi ini tuh berjalan duluan dari empat orang lainnya Jadi empat orang lainnya itu tertinggal di belakang Midi beberapa meter Kondisi cuaca pada waktu itu juga berkabut tebal Jadi jarak pandang itu benar-benar terbatas Kayak cuma beberapa meter di depan aja Dalam waktu singkat Midi menghilang begitu saja Dan juga teman-temannya yang empat orang ini tuh gak tahu keberadaan Midi dimana Karena kabut tebal tersebut Seolah-olah dia ini menghilang ditelan oleh kabut itu Sejak saat itu Midi tidak pernah ditemukan Bahkan jejaknya pun tidak pernah terlihat Banyak orang yang menduga mungkin Midi ini tersesat gitu ya di dalam hutan Namun teman-temannya itu bilang Kalau Midi ini tuh punya pengalaman navigasi gunung yang cukup baik Jadi kayaknya gak mungkin deh kalau dia ini tersesat Bahkan misal pun dia ini tersesat ya Tapi kenapa jejaknya ini gak pernah ditemukan Atau bahkan Midinya sendiri ini pun gak pernah ditemukan sama sekali gitu loh Satu tahun setelah hilangnya Midi Rivers ini Akhirnya pada tahun selanjutnya terjadi lagi misteri orang hilang Seorang remaja berusia 18 tahun bernama Paula Weldon Yang merupakan anak arsitek terkenal juga menghilang di hutan tersebut Diketahui pada saat itu Paula sedang jalan-jalan di kawasan wisata Long Trail Dan pada waktu itu Paula menggunakan pakaian berwarna merah Jadi dia tuh pakai jaket warna merah gitu Nah karena dia pakai pakaian merah Jadi dia itu mencolok gitu ya Terus banyak orang-orang sekitar itu yang juga melihat dia pada waktu dia jalan-jalan itu Pencarian besar-besaran pun dilakukan oleh pihak kepolisian Bahkan sampai ke FBI Namun sampai detik ini Paula Weldon tidak pernah ditemukan Dan kalau misalkannya pun Paula ini tersesat atau mungkin dia ini jatuh ke jurang gitu Bahkan pada saat itu dia ada jejak sedikit pun tentang baju Paula ini Mungkin dia tersangkut gitu Tapi itu gak ada sama sekali Seakan-akan dia benar-benar menghilang begitu saja di telan kulit Tiga tahun kemudian setelah hilangnya Paula Weldon Segitiga Beddington ini menjadi saksi bisu lagi hilangnya seorang yang bernama James Stafford Yang pada saat itu dia tuh menghilang di antara halte bis gitu Jadi waktu itu dia tuh lagi naik bis Dia habis dari rumah kerabatnya dan dia ini dalam perjalanan pulang Namun James ini tidak pernah sampai di pemberhentian yang terakhir Setelah kasus James ini masih ada dua kasus lagi di Segitiga Beddington Seorang anak berusia 8 tahun Anak laki-laki bernama Paul Jepsen Menghilang dari rumahnya yang berada di Beddington pada tahun 1950 Itu pencarian juga dilakukan Bahkan anjing polisi ini bisa melacak Baunya Paul cuman sampai di jalan raya aja Jadi setelah jalan raya itu udah gak ada jejak ataupun baunya dari Paul Jepsen Dan yang bikin aneh lagi si anak Paul Jepsen ini menggunakan baju yang sama yaitu berwarna merah Seperti yang digunakan oleh Paula Weldon Dan misteri orang hilang yang terakhir alias yang kelima Terjadi pada seorang wanita berusia 53 tahun bernama Frida Langer Pada saat itu dia itu sedang hiking bersama teman-temannya di hutan tersebut Nah pada saat hiking Frida ini itu bajunya basah Terus dia bilang ke teman-temannya aku mau ganti baju dulu deh ke tenda Akhirnya Frida ini balik ke tenda sendirian Namun setelah itu dia tidak pernah kembali lagi Teman-temannya pun menyadari Frida ini itu menghilang Dia takut temannya tersesat dan mereka menghubungi polisi Pencarian pun dilakukan oleh relawan, polisi, militer dan juga pemadam kebakaran pada saat itu Tapi walaupun pencarian besar-besar pada saat itu Sayangnya Frida ini tidak pernah ditemukan dalam keadaan hidup Hingga bertahun-tahun lamanya bahkan hingga saat ini Pemerintah maupun kepolisian daerah tersebut tidak pernah bisa memecahkan misteri kasus orang hilang di segitiga Bennington Namun banyak orang-orang yang percaya misteri ini tuh orang-orang hilang ini tuh terkait dengan hal-hal mistis di daerah itu Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Joseph Citro pada tahun 1996 Mengatakan bahwa penduduk asli Amerika tidak pernah mau masuk ke dalam gunung Glastonbury Kecuali untuk menguburkan mayat kerabat mereka Mereka percaya di dalam gunung itu terdapat sebuah batu ajaib yang bisa menelan orang seutuhnya Jadi kayak mereka tiba-tiba menghilang itu gak ada jejak Kayak seperti lima orang yang sebelumnya Dan tadi kan aku bilang nih ya Frida ini tuh gak pernah ditemukan dalam keadaan hidup Pada bulan Mei tahun selanjutnya Frida ini berhasil ditemukan namun dia sudah dalam keadaan meninggal dunia Karena sudah berselang satu tahun tubuh Frida itu udah membusuk Sehingga tim forensik juga kesusahan untuk mencari tahu penyebab apa sehingga dia meninggal Jadi kelima kasus ini yang paling aneh ini sebenarnya adalah kasusnya James Devraud tadi Karena dia kan menghilang di dalam bis nih ya Dia menghilang dalam perjalanan pulang ke rumahnya menggunakan bis Dia itu dikelilingi oleh banyak orang, dikelilingi oleh banyak saksi Tapi kenapa dia ini tiba-tiba menghilang di antara halte bis Dan pada waktu itu yang ditemukan hanyalah sebuah koper miliknya James Dan kita sekarang akan masuk ke teori-teori yang ada tentang segitiga Bennington ini Yang pertama ini adalah teori pembunuhan berantai Jadi ada yang mengatakan bahwa ini adalah ulah dari pembunuh berantai Jadi menurut teori ini tuh ada sesuatu yang aneh selain dari kebetulan Karena mereka sama-sama menghilang pada musim dingin Kemudian yang kedua adalah teori supranatural Itu menyangkut tentang kepercayaan orang-orang Amerika Penduduk asli Amerika itu yang gak mau masuk ke daerah tersebut Karena ada batu ajaib tadi Jadi teori ini itu menjelaskan bahwa kelima orang itu ditelan batu ajaib tadi Ini agak aneh sih menurut aku Aku yakin di setiap daerah itu pasti punya kepercayaan seperti ini ya Kita juga gak bisa menjudge karena kita juga gak tahu Jadi menurut aku ini juga kayak gak bisa disepelekan gitu Karena di dunia ini selain dunia nyata ini pasti juga ada dunia yang kayak gitulah ya Ketiga ini adalah teori hipotermia Dan menurut aku ini teori yang mungkin lebih masuk akal ya Hari ini menjelaskan mungkin aja suhu di gunung tersebut itu bisa menjadi rendah Apalagi pada waktu itu kan mereka menghilang ketika musim dingin Dalam teori hipotermia ini itu menjelaskan bahwa orang yang terkena hipotermia itu Bisa aja dia tuh kayak menggali lubang gitu untuk menyelamatkan diri Bisa aja orang-orang itu terkena hipotermia dan dia itu membuat tempat kecil gitu untuk bertahan hidup Dan itu bisa menghangatkan diri mereka dan memperlambat pembekuan Namun bisa aja ini tuh terlambat Jadi mereka udah menemukan tempat yang pas gitu Tapi pas dia sampai di tempat itu dia keburu udah meninggal duluan Sehingga ini yang membuat mereka ini gak pernah ditemukan Itu gunung ini dulu tuh begas pertambangan gitu Jadi banyak lubang-lubang yang tersembunyi gitu Dan juga gak bertanda yang bisa membuat pejalan kaki keluar dari jalur Dan akhirnya terjatuh sehingga mereka tidak pernah ditemukan Juga tentang arah angin di gunung tersebut itu yang gak memiliki pola Ini juga bisa membuat orang jadi salah arah Jadi arah angin di gunung tersebut itu gak konsisten gitu loh Jadi ini bisa aja yang membuat midirivers yang sudah berpengalaman tentang navigasi hutan Tapi dia bisa tersesat Namun tentu aja ini hanyalah sebuah konspirasi Hanya sebuah teori yang diciptakan Mengingat sampai saat ini tuh gak pernah ada kepastian gitu loh Apa penyebab dari kelima orang ini menghilang tanpa jejak Terus yang bikin aneh juga si Paul Jepsen ini yang tiba-tiba menghilang Dan baunya cuman tercium sampai jalan raya Ini juga menambah keanehan dari misteri kasus orang hilang ini Mungkin aja mereka ini meninggal secara berbeda-beda gitu ya Mungkin si Paul Jepsen ini Dia itu lagi jalan-jalan gitu di jalan raya Terus dia gak sengaja ketemu penculi Terus dia diculik pas di jalan raya gitu Tapi kenapa baunya cuman sampai situ aja gitu loh Namun jika ini adalah pembunuhan berantai Kenapa setelah 5 tahun kasus ini tiba-tiba berhenti Udah mandek gitu loh Setelah tahun 1950 Udah gak pernah ada kasus lagi orang hilang di hutan tersebut Kalau menurut kalian teori mana yang paling mendekati sama kasus kali ini Kalau aku sih yang paling aneh itu sebenarnya si Bapak James ini ya Kenapa dia tiba-tiba menghilang gitu loh Aneh banget sumpah ini Padahal kan banyak orang yang melihat Dan yang menurut aku sih yang si Paul Jepsen ini Mungkin dia diculik gitu ya Terus dia dibunuh atau gimana Tapi ini hanya spekulasi aku aja Karena aku pun masih penasaran banget sebenarnya sama kasus ini Namun di segitiga benintang ini tuh ada sebuah kisah baru Seorang pria bernama Chad Abramovic Menceritakan ketika dia bersama dengan teman-temannya Sedang mengendarai truk pikap Melewati hutan tersebut yang bergelombang Menuju ke sebuah tempat yang terbuka Kayak lapangan gitu mungkin ya Tapi cukup aneh di tengah perbukitan Pada saat Chad melakukan perjalanan ini Waktu itu sedang musim panas Dan dia menemukan sebuah lubang tua gitu Mungkin ini dulu yang bekas pertambangan itu Tapi lubang ini tuh kayak udah tertutupi oleh rumput-rumput yang menjulang tinggi Gak lama setelah mereka sampai di situ Perubahan cuaca yang cukup drastis terjadi Waktu itu cuaca tuh cukup cerah gitu Apalagi musim panas Tapi tiba-tiba datang badai yang cukup ekstrim Mereka terdampar di tempat itu untuk beberapa waktu gitu Jadi beberapa hari mereka itu gak bisa keluar dari tempat itu Dan ketika beberapa hari setelahnya Mereka berhasil lolos dari itu Mereka menemukan tempat tersebut itu tuh kering Kayak gak ada badai, kayak gak ada hujan gitu loh Bahkan penduduk sekitar tuh bilang kalau di tempat mereka tuh gak ada badai yang lewat Jadi mereka tuh kayak musim panas pada umumnya gitu Gak ada hujan, gak ada badai Tapi kenapa chat dan juga temen-temennya ini bisa terdampar seperti itu Jelas menjadi misteri sendiri tentang segitiga Bennington Gimana menurut kalian? Apa emang ada sesuatu yang aneh di hutan tersebut? Please komen di bawah Dan kalau aku sendiri, aku gak akan berani masuk ke hutan kayak gitu Apalagi dengan cerita-cerita yang udah berkembang di masyarakat sekitar kayak gitu Aku akan memilih rebahan di rumah nonton drama Korea Kalau kalian gimana? Please komen di bawah Dan ini adalah cerita kita kali ini Gimana kalau kalian suka? Jangan lupa like dan share video ini Biar semakin banyak orang yang tahu tentang kasus ini Kalau kalian punya rekomendasi, kasus-kasus atau kisah-kisah yang pengen dibahas di sini Kalian bisa DM aku di Instagram at ekayuli77 Jangan lupa juga subscribe channel ini Biar channel ini semakin berkembang Nyalain notification-nya Biar kamu gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru Thank you for watching and see you on next video Bye-bye Bye-bye